Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama menutup hari bersama Tuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama merenungkan siapakah yang kita sembah. Mungkin dengan refleks kita mengatakan Tuhan. Jawaban ini adalah jawaban yang sangat bagus jika memang ini yang terjadi dalam hidup kita. Namun meskipun kita menjawab Tuhan lah yang saya sembah, apakah sikap kita sehari-hari mencerminkan hal itu? Menyembah Tuhan bukan semata-mata menyanyi lagu yang meninggikan nyamanya. Menyembah Tuhan juga bukan hanya rajin beribadah ke gereja. Lebih dari itu, menyembah Tuhan berarti kita mau takluk pada kehendaknya. Menyembah Tuhan berarti seperti Maria. Kita mau berkata, Aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai perkataanmu. Dalam pergumulan kita, dalam kesusahan kita, dapatkah kita merendahkan hati dan berserah pada Tuhan yang kita sembah? Mari saya ajak kita semua untuk sekali lagi menyatakan, Tuhan Yesus, Engkaulah yang ku sembah. Ku rasakan kehadiranmu Kuasamu mengalir di sini Jiwaku tenang bersamamu Kasihmu Kasihmu puaskanku Kasihmu puaskanku Ku rasakan kehadiranmu Kuasamu mengalir di sini Jiwaku tenang bersamamu Jiwaku tenang bersamamu Kasihmu puaskanku Kasihmu puaskanku Kau yang ku sembah Yesus 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 Kau ku sembah Yesus 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 kau ku sembah 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 Yesus, Yesus kau ku sembuh Di hadiranmu ku bebas Urapanmu sempurna Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yosua 24 ayat 15-18 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Lalu bangsa itu menjawab Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain Sebab Tuhan Allah kita Dialah yang telah menuntun kita Dan nenek moyang kita dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujisat yang besar ini Di depan mata kita sendiri Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempu Dan di antara semua bangsa yang kita lalui Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori Penduduk negeri ini Dari depan kita Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah kita Bapak yang kami sembah Kami bersyukur engkau mau menjadi Allah atas kami Kami mau bertekad seperti Joshua Yang mengakui bahwa kami dan seisi rumah kami Akan menyembah engkau Satu-satunya Allah yang benar Bagi kami yang sudah lama undur dari ibadah Tolong kami untuk memiliki keinginan kembali Untuk beribadah kepada engkau Bersama saudara-saudara seiman kami Bagi kami yang sudah terbiasa beribadah Tetapi tidak memaknainya dengan sungguh-sungguh Ampuni kami Dan ajarkanlah kami menyembah engkau Dengan keseluruhan hidup kami Malam ini ya Bapak Kami mau menyerahkan waktu tidur kami Tolong kami agar dapat tenang di dalam engkau Bagi kami yang sedang sakit Dan kesulitan tidur Tolong pulihkan jiwa dan raga kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kau yang ku sembah Yesus Yesus kau ku sembah Yesus Yesus kau ku sembah Yesus Yesus kau ku sembah Yesus kau ku sembah Di hadiranmu ku bebas, urapanmu sempurna. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.